ini dia hasilnya teman-teman sudah selesai ya nah tinggal itu mau dipasang lagi coba tunjukin cara pasang itu nah itu mau dipasang teman-teman nah dimasukin seperti itu ya akan jadi seperti ini nanti teman-teman halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan aku nah teman-teman pagi ini aku lagi berada di tempat kerja pak suami ya kebetulan pas aku datang pak suami lagi ada pesenan gitu ya teman-teman dan ini dia pesenannya ada nomor kendaraan ya yang mau dipres atau dilipat contohnya seperti ini kalau sudah jadi ya teman-teman di belakang sudah dilapisi dan tentunya dikasih baut juga dan ini plat yang baru akan segera kita proses ya teman-teman dan yang ini bahan nomor kendaraannya ini sudah dari sananya sudah dari dealer ya dan si pemiliknya berinisiatif mau ngecilin atau mau dilipat ya teman-teman dan sekarang ini plat nomornya sudah digunting ujung-ujungnya biar kita lipat seperti ini ya teman-teman tuh teman-teman bisa lihat sudah tebal ya ini contohnya yang sudah jadi ya teman-teman dan sedangkan yang aku pegang ini belum ya masih dari sananya belum diapa-apain dan sekarang ini pak suami mulai memproses bahan yang di belakangnya untuk memasang baut teman-teman selain menerima pesanan untuk dilipat atau dipres pak suami juga menerima pembuatan baru ya teman-teman dan disini ada contohnya di depan nanti aku akan tunjukkan kalau yang barunya mau dipesan teman-teman nah dan inilah tempat kerjanya suami aku ya teman-teman dari sini suami aku mencarikan kami riski untuk kehidupan sehari-hari teman-teman dan jangan salah fokus sama tempat kerjanya suami aku ya teman-teman ya memang beginilah keadaannya sederhana tapi disinilah tempat suami aku nyaman untuk kerja dan ini platnya sudah siap mau diproses ya teman-teman langsung aja yuk kita proses teman-teman aku bersyukur banget ya teman-teman walaupun pekerjaan suami aku dipandang sebelah mata seperti ini tapi aku bersyukur karena dari sini suami aku bisa menapkahi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari kami ya teman-teman dan inilah tahap perataan plat nomor kendaraannya teman-teman biar nanti kalau diproses gampang untuk ngelipatnya atau biar gampang masuk ke dalam alat lipatnya ya teman-teman makanya diratain seperti ini oh iya inilah proses perataan ya teman-teman ini masih menggunakan cara manual ya nah sekarang itu mau diproses melipat ya teman-teman kita lihat lebih dekat nah itu dia teman-teman nah inilah teman-teman yang di depan ini alat untuk melipat plat nomor kendaraan ya teman-teman ini langsung didesain sama suami aku sendiri dulunya masih menggunakan manual pakai palu ya dan sekarang bisa seperti ini pengerjaannya lebih cepat atau lebih mudah dan pelanggan juga gak perlu nunggu-nunggu lama ini bisa sekitar 10 menitan jadilah ya teman-teman dan selain melayani pembuatan plat nomor kendaraan suami aku juga melayani pembuatan segala jenis kunci ya seperti koci motor mobil pintu harmonika etalase pokonya dan lain-lain dah dan sekarang teman-teman bisa lihat ini proses pelipatan sudah dimulai ya dan ini dia sekarang sudah mau jadi teman-teman kita tunggu hasilnya ya kelihatannya sangat mudah ya pada saat melipat seperti ini tapi itu sulit teman-teman aku pun pernah nyoba alhasil pelatnya jadi bengkok gak rata teman-teman hehehe namanya juga bukan keahliannya kita ya lain sama orang yang sudah ahlinya ini dia hasilnya teman-teman sudah selesai ya nah tinggal itu mau dipasang lagi coba tunjukin cara pasang itu nah itu mau dipasang teman-teman nah dimasukin seperti itu ya akan jadi seperti ini nanti teman-teman tuh tuh ini tinggal dipasang dimotor nanti ya ini pesenannya orang jadi deh kalau misalkan mau buat baru juga bisa ya teman-teman disini pak suami punya alatnya untuk buat tuh ini alatnya dan ini juga pesen-pesenan orang nah ini pesenan orang dan yang paling bawah ini sudah gak dipakai ya teman-teman sudah lewat masa pakainya dan ini contoh yang di luar untuk pelanggan-pelanggan yang mau pesan pesan baru terserah mau dibuat model tulisannya kayak gimana dan disini pilihannya teman-teman dan disini juga ada nomor plat nomor kendaraan yang terbuat dari aklirik aklirik teman-teman nah dan inilah ya teman-teman semua contohnya sudah terpampang di depan terserah pelanggan mau pilih yang mana akan dibuatkan dan dijamin puas dengan hasilnya teman-teman dan ini contohnya sudah ada lampang polisi ya dan kita juga bisa membuatkan nama kalau mau tapi kalau yang mau lebih aman lebih baik kita gak usah bikinin nama teman-teman ya dan teman-teman bisa lihat disitu ada nama anak-anak aku dan nama aku juga dan inilah suami habis kerja tadi ya nah teman-teman bisa lihat di dalam etalase ini ada beberapa contoh bahan kunci yang masih kosong atau yang masih belum dibuat ya teman-teman banyak sekali dari mulai kunci pintu kunci mobil kunci sepeda motor dan lain-lain juga ini kunci mobilnya banyak teman-teman tapi mobilnya kita gak punya ya insya Allah kalau ada rezeki lebih kita beli ya teman-teman diaminin aja ya dan untuk yang ini ada mesin pembuat kunci ukir seperti piksan miuje dan kunci titik kunci titik pintu ya teman-teman dan sebelahnya lagi ada mesin duplikat untuk kita buat misalkan kita mau menggandakan kunci dan ini dia mesinnya teman-teman ya nah teman-teman bisa lihat kan disini berantakan banget belum sempat dibersihin sama suami aku dan di atasnya lagi ada bahan kunci yang masih kosong belum dibentuk kira-kira beginilah ya suasana di tempat kerjanya suami aku teman-teman dan ini pesanan yang tadi siap untuk diambil sama pelanggannya nanti ya teman-teman karena ini pengerjaannya sudah selesai oh ya terkadang aku kesini ke tempat kerjanya pak suami untuk beres-beres mulai dari menyapu membersihkan kolom-kolom di bawah meja beres-beres pokoknya ya karena dari jarak rumah sama tempat kerjanya pak suami gak begitu jauh kok bisa jalan kaki dan aku pun setiap paginya keluar untuk beli sayur karena warung sayurnya berdeketan sekali sama tempat kerjanya pak suami jadi aku setiap harinya kesini ya teman-teman tapi aku gak bisa lama karena aku punya anak kecil juga di rumah dan juga pekerjaan di rumah banyak gak selesai-selesai para-para ibu-ibu di rumah juga mungkin pada tahu ya bagaimana aktivitasnya seorang ibu rumah tangga kalau di rumah itu kerjaannya gak selesai-selesai ya teman-teman dan mungkin videonya aku akhiri sampai disini dulu ya teman-teman seputar tempat kerja suami aku dan pekerjaannya nah dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini sampai ketemu di video-video selanjutnya dadah dadah selamat menikmati